Intro Hai good people Jumpa bersama aku, Melanie Ricardo Dan sekarang kalian sedang menyaksikan Proscast Jangan lupa untuk semua good people Pros, Indonesia punya good people Dan juga tentunya punya kuliner yang good Dan hari ini kita ada di Atlas Dine and Drink Yang ada di Pantai Indah Kapuk Nah hari ini aku udah janjikan sama salah seorang teman lama Lama banget gak berjumpa Karena kayaknya dia kemarin sempet liburan 1 atau 2 tahun Liburan If you know what I mean Please welcome on Proscast Ini dia Gali Kinanja Hai Sehat Sehat Lama-lama gak di calling Kamu sih nakal Menghilang deh Eh by the way Ya How are you? I'm fine good Sehat? Sehat Alhamdulillah Udah mulai balik lagi kayaknya mulai ke TV dan segala macem Udah 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 mulai ya Oke Good people Seperti juga Gali Kita menikmati kuliner Dan paling enak ditambahin sama Pros Pastinya dong You drink Pros dong Of course Oke Kita buka Gali bukain dong Buat aku dong Oke Sambil kita juga menikmati Pros Dan kita tentunya akan ngobrol-ngobrol We're gonna have a chat Sama Gali Karena it's been a while Lama banget aku gak ketemu Gali Maksudnya ketemu terakhir tuh di TransTV right? Ya 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 Kayaknya tahun lalu ya Ya tahun lalu Itu kalo gak salah sama pacar yang atlet Ya ya bener Ya kan Tapi sekarang katanya sudah putus Udah gak Nah Bapak set-set-set cepet ya Bapak ya Cepet Cepet sekali ya Oke Tapi ternyata gini Ternyata pas gue single tuh cepet banget dapetnya Set Ini pindah sini Pindah sini Oh anda sombong ya Ternyata ada bakat alami disitu Oh ada bakat alami Oke Tapi sekarang pertanyaan gue single atau punya pacar? Ada doang ada pacar Ada pacar? Ada Ada pacar atau ada pacar-pacar? Ada pacar Ada Dia tidak mudah untuk dikorek Dan hari ini udah makan belum kamu? Ayo kita makan bareng aja Makan bareng ya Kita sambil ngobrol Of course paling enak kita makan menikmati pros Dan sambil dengan makanan yang pairing cocok banget sama pros Sama seperti hubungan Lih Kalo gak pairing gak cocok Kayak bluetooth mau connect gak bisa nyambung Gak bisa Right Jadi butuh banget yang namanya pairing atau kecocokan Iya dong Kamu makan ayam? Makan Ayam yang pake cana gemes? Hahaha Beda-beda Gue dong Peri-peri chicken dan juga ada mentaiko Yuk makan anything dong Anything Gak ada yang harus ini harus ini apa? Oh gak ada Jaga badan gak sih? Iya sih Cuman hari ini emang spesial gue makan apa aja Bebas pokoknya hari ini Alright Cheating day Prost Oke Halo mas Halo Silahkan mas Yes Wow menarik ya Minum dong Oke Cheers Prost Nah Oke Silahkan mas boleh di taruh dulu makanan-makanannya Nah ini apa mas? Peri-peri chicken Peri-peri chicken nice to meet you Iya kan? Apa? Ini peri-peri chicken apa? Bukain dong Maksudnya cewe buka sendiri Bukain cowok dong Gimana sih lu? Aduh Peri-peri chicken itu apa? Bentuknya besar sekali kelihatannya Apa itu mas? Ini tuh sedisnya Mas agak geser sini sedikit dong mas Eh eh Nah Anaknya mageran soalnya nih Apanya kalo udah ngeprost ya bo Hahaha Nyendir bawanya Wih Wih Oke Boleh storin Apa ini? Mau atraksi ya mas ya? Ya ini kita pakai Ya oke Mas jangan kena gue Wih Oh wow Wow Wuuu nice Wangi Wow Peri-peri chicken guys Jadi maksudnya dia dibakar langsung Oh on the spot gitu Iya makanya on the spot Di dalam juga ada nasi goreng dan chicken Oh Oke 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 Itu diluarnya apa mas? Ini garam sama alkohol Oh Oh nice I like alkohol 70% Buat ngebersihin lu kak maksudnya Oke Aduh Gila loh Aduh coy Aduh mas Itu kayak gedung ngeletus ya Oke Terus abis itu diapain Mas ya Iya Iya Wow Wow It's good Aku belum makan tadi Good Jadi kita bisa makan besar sekarang Right Oh my Oh Oke Nice Ayamnya utuh ya? Ayam utuh Berarti belum dipotong? Belum dong Kita potong gede-gedean siapa yang dapat gede Iya Kayak penganten Oh kayak penganten Lu mau barbiku malasari dong Waduh 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 Oke Ini dipotong sekarang Iya Kamu mau bagian mana? Dada atau paha? Paha deh mas Nanti kelihatan sukanya ya Nanti dia suka ke bawah Tuh Sukanya paha dia Kalau dada kan udah makan kemarin Oh udah makan kemarin Dada mentok mungkin? Oh iya Oh iya bener-bener Oke Wow Itu ayamnya Jadi dalemnya matang gak sih mas? Matang 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 juga ya? Dibungi satu malem Oh di bumi satu malem? Wow luar biasa Jadi bukan cinta doang ya satu malem ya? Ternyata ayamnya satu malem ya mas ya? Ayam juga satu malem Wow Oke boleh dibagi-bagiin ntar kita sambil Cocok sih sebetulnya ya Ini sambil makan ayam Ini is it grill? Grill ya Sambil juga kita nge-prost Nice Ini pairing banget nih Wuuu Minyaknya keluar cuy Wami Wow Nasi gorengnya lagi Suka nasi goreng gak sih? Suka ya I like nasi goreng Obama ya suka nasi baweng Masa kita gak suka Masa kita gak suka Masa kita gak suka nasi goreng Aku Saya suka paha tas Suka paha tas Nasi gorengnya boleh sedikit mas Ya Nasi gorengnya boleh sedikit mas Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Nah Right Mas tau gak ini siapa mas? Belum Belum tau Udah lama hilang soalnya ini Udah lama hilang Harus Harus back to the Ini nih Entertainment lagi Lama nginep kemarin Iya Dia kemarin nginep di hotel mas Cuma bajunya harus warna orange Oke Kita tinggal sambal-sambalnya ya Oke Siap Thank you very much mas Terima kasih Please Gali Ayo kita masan Enjoy Enjoy Aku mau bagi sambalnya dong Boleh Terima kasih Aja deh cukup Right Oke Lih Jadi sekarang Kesibukan ngapain aja Udah mulai shooting lagi ya maksudnya Kalau dulu kan taunya kamu tuh Main sinetron Right Sekarang udah mulai balik lagi stabil dunia entertainment lagi Dan susah gak setelah kemarin liburan Quote unquote Lumayan lama Bisa balik lagi dan You know dapet pekerjaan lagi di entertainment Enggak sih alhamdulillah Karena gini Karena mereka kan tau kualitas aku sebelumnya Oke Jadi isu itu tidak berpengaruh Malah sekarang ada sinetron yang sekarang aku bintangi Cuma masalahnya belum tayang aja gitu Eh shooting sih udah episode 1,2,3 udah berjalan sih Cuma biasanya sehari dapet 3 episode sekarang sebulan 1 itu aja Karena belum tayang Jadi kita doain aja mudah-mudahan sinetron yang kita yang mundur satu lah biar gua masuk gitu Oh Kalau ada yang cabut lu masuk Iya iya bener gitu Oke Prost dong Prost Prost Oke nice Makan dulu Asik dulu nih ayam So good Enak banget ayamnya Ayamnya juicy banget Pakein sambalnya And then Tetemupros Nice Very nice Enak banget Oke lu sambil motong dulu Hmm Keadaan kehidupan hari-hari seperti apa Karena kan sekarang ibaratnya semua yang kemaren sudah terjadi Lu udah took responsibility di depan mata hukum Iya betul Right lu udah beresin So kalau boleh tau kemaren lu liburannya berapa lama 1 tahun 8 bulan Wow Agusnya 2 tahun 4 bulan Oke Cuman Dapat asimilasi akhirnya 1 tahun 8 bulan Oke Kalau gue boleh tau Lu kan dari kecil Lu kan dari Para maju Udah main sinetron ga sih? Udah Udah kan Booming-booming sih 21 Cuman pertama kali itu 18 Oke Berarti kan lu dari dulu udah punya privilege sebagai seorang artis Betul And then out of sudden Things happen Sesuatu terjadi Lu harus masuk ke dalam penjara Gimana adjustmentnya Di awal-awal Ya Ya Kalau artis tuh masuk agak spesial ya Di dalam itu Karena kan Orang tuh pada Ih artis masuk Artis masuk Oh mereka antusias Ya Antusias Bahkan mereka selalu bilang Orang temen-temen gua tuh Ini pasti masuk nih Seminggu lagi kita kedatangan tamu nih artis nih Jadi mereka udah tau Udah nembak Udah nembak Itu dalam keadaan depresi atau sudah Cepat menerima Oh Nggak Ngerima dulu dong selama seminggu Ya kan Karena gini Karena banyak banget Hal serupa sama kayak gue Walaupun artis Ataupun politikus Yang berbicara lebih parah Tapi nggak kena gitu Dan gua berkikir Ah Pasti nggak kena nih Karena gua disitu Dari kacamata Pengacara gua nih Istilahnya Kalo liat Dari anak saya hukumnya Nggak ada Gitu kan Tapi kan yang namanya Mereka kan prediksi ya Tapi kan kenyataan masuk Jadi pas begitu gua masuk So saat itu lu sebetulnya Quite confident Lumayan yakin bahwa Lu nggak akan masuk gitu Iya Karena yang gua omongin bukan dia Gitu loh Itu cuman bercanda doang Tapi ya udahlah Kita cash close aja ya Iya Tapi akhirnya kan kenyataan Masuk nih Nah Pas di dalam tuh gua berfikir Oh Kenapa gua masuk Tapi gua disitu Gua berfikir begini Oh kalo misalnya gua nggak masuk Mungkin gua bisa lebih parah Gitu loh Bikin Terlalu bebas untuk Berbicara Gitu lah Tapi dengan kasus itu Ya akhirnya gua Ngerem ternyata Ada pepatah mulut mu harimau Itu bener Gitu loh Jadi itu membuat pada saat Dalam penjara Bener-bener jadi banyak berfikir Dan tersadar ya Iya gitu Jadi disitu lah gua pikir Oh Dan ternyata gua juga mungkin Banyak dosa-dosa yang lama Gitu kan Yang Yang gua Tidak introspeksi diri Jadi Di tempat itu ya Di bahan acuan gua Untuk introspeksi diri Terus juga gua disitu Menyadari akan kesalahan gua Ya ternyata Oh gua nggak boleh seperti ini Gua harus balik lagi ke Gua jaman dulu yang Kita harus bermain sinetron Dengan Omongan tertata Ya seperti itu Dan cari pergaulan yang Lebih baik lagi Pergaulan yang Lebih baik lagi Tapi gua setuju sih Dengan kata-kata itu Sambil makan Lee silahkan Maksudnya Gua setuju banget Bahwa kadang-kadang Memang karakter yang baik Dalam diri kita tuh Jadi akhirnya Lebur hilang Gara-gara pergaulan yang salah Gua nggak bilang pergaulan yang salah Tapi maksudnya Ini as a general ya Emang menentukan Teman-teman di sekitar kita tuh Penting banget sih Betul Setuju Setuju banget ya Ada pepatah yang bilang Teman tuh seperti lift Bisa membuat lu naik ke atas Atau bisa Buat turun ke bawah Bener So Lu sekarang dengan kejadian Kemarin kan Nggak semua orang lewatin Pelajaran hidup yang Segokil lu lah gitu Lu menurut gua sih lumayan gokil sih Pelajaran hidup lu gitu ya Mau nyoba? Oh coy ya Jangan sampai Dalam nama Yesus Patah Seguh tau Coy ya coy ya Anak gua dua kali Gila kali lo Ya Allah Prost dulu ah Gua aja di dalam bisa jadi kepala blo Wah masa sih? Iya Oh iya? Hmm My next question Lu kan bukan yang Apa namanya Kayaknya lu kelihatannya juga bukan yang Bad boy apa Kayaknya Ya Bukan yang gangster Kayak bukan tukang bantem Terus lu masuk ke dalam sel Gimana cara adjust sama orang-orang yang Dengan berbagai macam Tingkat kriminalitas Beda kalo artis itu gini ya Masuk tuh orang tuh udah pada Udah gak ada yang galak Ih bang Gua kan ngefans banget sama lu dulu Gitu loh Jadi apa kata gue Gitu kan misalnya Yuk kita kumpul-kumpul ngikut Masa? Jadi kita punya pengaruh gitu Karena ada yang ngefans Ada yang juga Bangga juga Wih gila gua bangga Kamar gua kedatangan artis gitu Oh wow Jadi Seperti itu ya Iya padahal yang gua bayangin nih Yang gua bayangin nih Iya Kalo gua masuk itu Kaki gua dirantai Terus pecahin batu Kayak di film-film kantun gitu Iya Ternyata enggak Di otak lu ya? Enggak Ternyata enggak di dalam itu ya Kita cuma Kita tidur rame-rame Terus juga bedanya Kita gak bisa pegang alat komunikasi Iya Terus juga nonton TV rame-rame Itu aja sih Iya Makan ya dikasih sih Tapi yang terberat apa di dalam? Yang paling berat? Yang paling berat Gak bisa komunikasi sama orang luar Itu Iya Terus juga kita gak bisa berkegiatan dengan bebas Karena disana tuh diatur Misalnya jam 6 kita Olahraga Sampai jam 8 Habis itu masuk kunci Iya Ntar keluar lagi pas besukan Habis besukan kunci Itu kamar di kunci Nanti malem lagi Apel malem Jam 7 Kunci Itu doang Jadi kita di kamar aja Sedarisuai lu banyak waktu untuk akhirnya berfikir sama diri sendiri Berfikir Wow Perenungan apa yang lo dapetin sepanjang lo diizinkan Tuhan Karena kalo gak diizinkan lo gak akan bisa masuk dong Pasti kan diizinkan That is why that thing happened gitu ya Perenungan apa ya? Lo berfikir dan lo ngobrol apa sama diri sendiri disana? Sepanjang lo di penjara? Gue jarang sholat Sebelumnya atau pas sudah di penjara? Sebelumnya Oh sebelumnya Gue sholat iya Cuman bolong-bolong Terus ngaji juga Kadang-kadang pada saat itu Tapi pas begitu di dalam Gue banyak waktu luang Ah gue coba deh ibadah yang bener Gue coba ngaji yang bener Ya kan? Jadi ya hiburan Bukan hiburan ya Yang menghibur hati lo Nah yang bisa gue bawa itu Cuman buku dan Al-Quran aja Itu aja yang terus gue baca Karena gak ada lagi yang bisa kita kerjakan Jadi itu udah Salah satu tempat yang bisa mendekatkan gue sama Tuhan pada saat itu Jadi makin deket lagi Dan disitu mulai Mulai deh Berfikir Oh ternyata kesalahan gue yang ini Kesalahan gue yang ini Kesalahan gue sama orang tua ini Jadi pas ketemu orang tua tuh Bener-bener gue minta maaf Ya kan? Ciumin dia Yang biasanya kita Kadang-kadang suwek Kadang-kadang nelfon tuh Ah mah sibuk Ah mah apa? Ah disitu gue nyadar Ternyata Ya walaupun gue di dalam Ya mama sih yang tetep nyemangatin Ada yang waktu itu kita kadang-kadang suka lupain Itu jalan-jalan komunikasi gitu Ya Disitulah Sampai saat ini Gue deket banget sama nyokap Wow Apa sepanjang di dalam itu Yang tadi bilang kan banyak Akhirnya lu mulai ngaji lagi Lu mulai sholatnya dibenerin lagi Apa sih yang Tuhan ngomong ke lu? Lih Pasti kan dalam setiap Musim-musim kehidupan kayak kemarin Kan musimnya lumayan berat tuh Lu di dalam Privilege lu sebagai seorang public figure Sebagai seorang artis semua Terampas ya kan? Terus Seluruh Indonesia Memfokuskan Bukan memfokuskan maksudnya Memberi perhatian pada kasus itu gitu Apa yang Tuhan ngobrol sama lu di dalam? Yang Tuhan omongin ke lu? Jadi dalam waktu seminggu itu Gue ibadah gue masih bolong-bolong Eh taunya gue masuk sel isolasi Kenapa? Ya ada satu Ada pelanggaran disiplin lagi gue pada saat itu ya Cerita dong sel isolasi kayak apa sih Lih? Sel isolasi itu Selnya Tiga kali Eh Dua kali tiga Seberapa? Seberapa tuh? Segini nih Panjangnya sampe ke kamera itu Itu pun dibagi dua sama kamar mandi Dan disitu gak ada t-ray gak ada apa Jadi kalo kita mandi itu orang luar bisa ngeliat Oh my Ada jendela gak? Gak ada Cuma lubang angin segini-gini Pintunya besi Sama lubang ventilasi di atas lebarnya segini nih Wow Berapa orang di dalam? Satu Oh sendirian? Sendirian Dan itu bener-bener jauh dari sel yang lain Oh wow Jadi kalo malam tuh bener-bener sepih Hening aja Oh wow Jadi disitu Ih gue malah di dalam tuh malah masuk lagi Ya Sel isolasi lagi Karena pelanggaran disiplin Karena gue pada saat itu gak tau ya kan Ya Sudah masuk Disitu makin merenung Nah disitu gue baru minta sama petugas Minta dibawain Al-Quran sama buku Waktu itu gue dikasih buka agama dari Salah satu teman Ari Pidana juga Ya Gue buka buku Ya kan? Gue buka buku Gue ngaji selama 2 minggu Itu mulai ada kelonggaran Yang ternyata gue dikunci terus Akhirnya bisa Keluar dibuka Oh ternyata jawabannya Gue harus Berbaik lah sama Tuhan ya kan? Karena dengan berbaik dengan Tuhan Mulai itu kelonggaran Kebuka satu-satu Kemudahan-kemudahan itu mulai bukanya Terus Lama-lama kok gue betah Di dalam sel isolasi itu Oh iya? Jadi dalam sebulan itu Polisi udah bilang Kamu pindah ke sel biasa Hukuman kamu udah selesai Gue bilang gue gak mau Gue pengen disini Kenapa? Karena gue Memu ketenangan Gue bisa beribadah dengan benar Dengan tenang Malam gue bisa tahajud Gitu loh Wow Jadi disitu Tapi tetep Polisi pada saat itu Gak bisa Lu gak bisa disitu Kalau lu masih tetep disitu Kita yang kena Karena kan pelanggaran udah selesai Akhirnya dengan berat hati Pada saat itu Polisi ngambil kasur gue Pindahin keluar Wow Justru di dalam Sel isolasi yang Gak ada siapa-siapa Tempatnya juga ibaratnya Seadanya banget You found peace Lu menemukan Kedamaian disitu Betul Disitu gue menemukan kedamaian Akhirnya Disitu oh ternyata Gue itu harus Yang pertama Mendahulukan Tuhan gue dulu Gitu kan Maksudnya Gue harus Dekat lagi sama Allah Ya kan Nah disitu mulai Dibukalah kemudahan Kemudahan Pelan-pelan Kemudahan Banyak banget kemudahan Dimulai dari penggaulan Terus tiba-tiba gue dianggap Apa Gue dianggap sebagai Pada saat itu kepala blog sama temen-temen Padahal Temen-temen gue itu Kasusnya lebih gila-gila loh Bahkan gue bilang Kamu aja jadi pemimpin blog Enggak Abang aja Disitu lah mulai tuh Mulai dihormati Ya kan Mulai Mulai bener-bener disegani Sampai akhirnya gue pernah Dalam waktu satu tahun Satu tahun Dua bulan tuh gue gak mau pindah Udah nyaman Nyaman Peran dulu dong Peran dulu dong Wow Gokihannya jadi seorang pemimpin tuh enak Ternyata Dan maksudnya lu ternyata dikasih Kemampuan untuk bisa beradaptasi ya Dalam keadaan yang sangat tidak enak Betul But Kalo aku boleh nanya sama kamu Lih Deep down inside Di hati terdalam Did you regret what you did? Penyesalan gak Dan minta ampun gak sama Tuhan Dengan apa yang kamu Lakukan Di masa lalu itu Oh jelas Jelas Terutama Masa lalu gue sama Fas ya Ya Jadi disitu lah gue mulai berfikir Aduh ternyata gue salah Pada saat itu Masa lalu gue jelek banget Dengan hubungan anak gue Nah disitu gue berdoa Ya Allah Ya Allah Kuatkanlah hamba Ya Allah Mudah-mudahan hamba bisa Menjalani ini semua Gue menjalani ini semua Karena satu tekad gue Gue harus keluar dari sini Dalam keadaan baik Dan bisa menjadi ayah yang baik Buat anak gue Itu Makanya gue kuat di dalam Coba kalo gue gak berfikir begitu kan Ya udah sekarang begini Gue ditinggalin pasangan Pada saat itu ya kan Terus gue juga menjalani hukuman Apalagi sih Ya kan Orang tua juga udah ada Sempet gue berfikir Ya udahlah Ada sarung ini Tinggal gantungin kerja rugi Selesai Pada saat itu Tapi gue berfikir Ya kalo gue begitu caranya Ya gimana gue bisa Bisa menjalani Satu rahmi Yang baik dengan anak gue Kalo gue berfikiran seperti itu Apa Sebagai seorang ayah Karena kan tetap aja Lu You're the father Karena kan darah Tidak bisa dirubahkan Sebagai seorang ayah Apa yang membuat lu Paling menyesal Yang akhirnya berimpak kepada VAS Ya Karena lu tidak bisa memberikan contoh Yang baik sebagai ayah atau apa Lebih spesifik yang Karena pada saat itu Gue gak berusaha untuk deket ya Sama VAS pada saat itu Jadi Masa lalu gue Gue terlalu gengsi dengan Apa yang gue ucapin Terus gue terlalu gengsi dengan Dengan apa ya Tindakan gue yang akhirnya Ya Ya udah lah gitu Pada saat itu udah lah Gue mencari kehidupan gue sendiri deh Nah itulah Sibuk sama diri sendiri Sibuk sama diri gue sendiri Ya Haking jadi lupa sama Anak gue pada saat itu Tapi lu liat gak sih sekarang VAS Gue aja yang bukan Orang tuanya aja Gue tuh kemarin ketemu di TransTV sama VAS Dan gue bilang Sama Virus Sama Sony Gue bilang Anak ini luar biasa Gantengnya luar biasa Dan bukan cuma rupa ya Bukan cuma rupanya aja Tapi Anak ini bisa ngaji luar biasa Terus Kesopanannya itu loh Maksudnya ada kan anak-anak Bukan gen Z lagi Mereka tuh apa sih Udah gen apa ya mereka tuh ya Mungkin balik ke gen E lagi kali ya Bo Pokoknya anak-anak kecil sekarang deh gitu Kadang-kadang kan sama orang tua tuh Ya nyelonong-nyelonong aja Tapi anak ini punya kesopanan Say hi sama orang yang lebih tua Salim gitu Terus cara ngajinya luar biasa Gimana lo ngeliatnya Ya gue bangga lah Bangga gini Kita melihat Anak kita berprestasi nya udah bangga Ya Apalagi dalam hal agama bagus Berarti kita lebih bangga lagi dong Berarti Istilahnya gini Orang tua meninggal Masih ada yang doain anaknya Ya Jangan sampai Orang kita meninggal tidak ada yang mendoakan Berarti Itu salah satu aset yang Buat nantinya kan Buat kepentingan kita juga Saling berdoakan ya kan Karena Doa anak soleh itu Emang dihijabah sama Tuhan Ya Jadi Gue bangga banget Apalagi Jangan kan Kamela nih Temen gue juga ada Gitu kan Masih temen deket Anaknya mau dikenalin sama anak gue Kenalin dong Siapa yang minta kenalin Ibunya Anak gue Anak lu ganteng banget Gal Ya udah entah kalo gue ketemu gue bawa deh Kita kenalin Udah banyak yang booking Wow Karena ini ya Apa namanya Bukan cuma wajahnya aja ya Tapi juga Bagaimana dia membawa diri gitu ya Kira akunya juga bagus Wow Lu akankah Mengucapkan terima kasih sama Sony Yang hadir sebagai seorang ayah dalam hidupnya fast Oh ya pasti lah pasti Karena Tidak bisa dikong Karena kan kalo ayahnya tidak mengajarkan Ini ayah sambung ya Tidak mengajarkan hal yang baik Yang memberikan contoh tiap hari Karena kan kamu saat itu kamu bilang Kamu lagi sibuk sama diri kamu sendiri And then kamu di dalam penjara hampir 2 tahun gitu Otomatis kan ada yang mengisi nih Kalo yang mengisinya gak orang yang tepat Anak lu pasti kan gak akan menjadi seorang fast sekarang kan Betul Karena gini Kita jangan dilihat kesana ya Kalo anak kecil itu Kalo ketemu sosok asing Pasti jauh Karena dia tidak merasakan kasih sayang Iya Tapi kalo anak itu merasakan kasih sayang Dan nyaman Pasti deket Nah gue liat Fast dengan Sony itu deket banget Bahkan Gak terlihat kalo Sony itu ayah sambungnya Seperti ayah kandungnya Seperti ayah kandungnya Dan gue apresiasi banget Berarti Sony itu memberikan kasih sayang Terus Memberikan rasa aman yang tulus buat fast Begitu juga fast menerimanya gitu Jadi Ya menurut gue sih Ya berterima kasih banget Gitu Does it break your heart? Bikin kamu sedih gak Tapi melihat Bagaimana anak kamu mencintai Ayah sambungnya Seperti ayah kandungnya Maksudnya gini Of course Pasti kamu happy Buat fast dan buat Sony Tapi Kalo kamu melihat begitu Sebagai ayahnya Ada perasaan sedihnya gak? Ya ada lah Ada gini Masa keemasan anak itu Sampai Kalo menurut gue ya Sampai SD SD itu Dimana komunikasi anak sama orang tua itu terjalin Begitu hebat Begitu SMP nanti Lepas beda lagi SMA udah beda lagi Udah Banyak dari luar Oh kuliah Apalagi jarang pulang Apalagi kok kok kerja Ya kan Yang gue sesalin Gue gak ada disitu Itu doang sih Ya Yang bikin gue iri itu Gue gak ada disitu Tapi udahlah Itu sebenarnya masa lalu Dan gue juga sekarang Lagi mencoba untuk Bang karir lagi Dimana Karir gue itu Yang nanti suatu saat Akan meningkatkan gue Pendapatan gue Dan disitu lah gue mencoba untuk Menjadi ayah yang baik buat dia That's good Lo gak bisa rubah Apa yang udah terjadi di belakang Betul Tapi Menurut gue Lo selalu punya second chance Punya kesempatan kedua Kalo lo pengen menjadi ayah yang baik Buat anak lo Betul Ongo's the last time Terakhir kali ketemu sama Vaz kapan? 2017 Di acara Apa ya Acara Acara UOT gitu Silet Ah Emang boleh ngomongin disini Apa-apa Oh ya silet UOT Silet UOT Boleh kan silet UOT Jadi di talk to him? Enggak Why? Itulah gue pada saat itu Kenapa? Karena pada saat itu kan Ada persetujuan Ada kesalahpahaman Antara You and the mom Ya Dimana pada saat itu gue Tidak mau Maksud gue Gue tidak akan merebut hak asuh Tapi kan isu di luaran Gue mau merebut hak asuh Gue mau mengambil Vaz Sampai akhirnya kita perang media Terus juga perang pengacara Pada saat itu Tidak ada titik temu Yang akhirnya gue juga jadi Ah Yang harusnya gue Anak tidak boleh dilibatkan Jadi akhirnya pas ngeliat tuh Ah Susah banget ketemu anak Yaudah lah gue juga Itulah Malah back off Itulah Yang gue sesal Penyesalannya ya Wow Prost lagi gue jadi pengen minum lagi Prost lagi Gak mau Kalo curhat kalo gak pake prost gak enak ya Muka udah merah belum di gua nih Gue kalo Masih aman Masih aman Tapi I can totally relate Karena aku juga seorang ibu Punya anak Jadi ngerti banget gitu Kayak misalnya Gue aja deh Misalnya kalo kerja Ambisi dengan pekerjaan Itu aja kan sebenernya gue tidak hadir terlalu banyak dalam hidup anak gue Walaupun dengan purpose tujuannya Kan gue cari uang buat anak gitu kan Apalagi tadi lu ngerasa lu bilang Duh gue sibuk dengan hidup gue sendiri gitu ya kan gitu Tapi gak apa-apa sih maksudnya Dari pengalaman kamu ini yang kamu share sama orang lain Mudah-mudahan justru pengalaman Gali itu bisa jadi pelajaran buat kita Sebagai orang tua Bahwa penting banget ya untuk bisa hadir di masa keemasan anak Iya itu Karena lu lagi membentuk karakternya dia tuh Bener banget sih Tapi lu sekarang pengen gak maksudnya Approach untuk mendekati Fai dan juga Sony untuk bisa Ya udahlah maksudnya gini Bukan ya udah dengan apa yang terjadi Tapi maksudnya gini Kan ada anak nih Silaturahmi kamu mencoba deh untuk Nyamperin Deketin Supaya kamu bisa ketemu Sama pas Jadi gini cara gue itu Gue lagi ngebangun komunikasi antara gue sama Virus ataupun Sony Gue udah ngirimin DM ke Virus Dimana isinya Emang gak punya nomor Whatsapp? Gak ada sih Karena kan handphone Jadi barang bukti pada saat itu Dan gue gak tau nih nomornya keubah apa Emang kalo nomor Whatsappnya lu mau Whatsapp? Ya Ya pastilah gitu kan Pasti oke Itu salah satunya jadi Pada saat itu Sampai saat ini belum dibalas Ya kan Tapi yang namanya Tapi jangan nyerah dong Enggak dong yang namanya DM Artis kan penuh tuh ya Lu di blok kali? Enggak sih kayaknya Gue masih bisa lihat sih Oh iya 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 Kan kalo di pencahian ada kan Di restricted kalo kayaknya gue harus Gue harus nyari dulu Aduh Tapi kenapa gak maksudnya Enggak nyari temen-temen yang punya nomornya And then lu langsung Japri aja gitu loh Gue pernah minta sama temen gue Ntar ya gue izin dulu Gue gak enak kalo ngasih Ya kan Misalnya kan pasti ditanya Dapet nomor dari siapa Dari si A Ntar kalo misalnya orangnya Gak suka atau gimana Itu kan jadi masalah Ya udah Coba minta izin dulu Tapi sampai saat ini belum dikasih kan Ya udah gak apa-apa aku coba DM Ya kan Nah disinilah Bukannya gue gak mau datang ke rumah Cuma gue pengen Pengen ngobrol dulu Satu rahmi dulu Secara langsung gitu kan Kita Kita Atur waktunya Baru ketemu Kalo dor sep itu lakut anaknya kaget Gitu Iya iya pasti dong Tapi You'll do anything dong Oh iya dong Apapun lo lakuin dong Harus lalih Harus Harus You move mountain kalo perlu Lo pindahin gunung kalo perlu Buat anakku That's what the father do for the kid Gitu Ini Pelan pelan sabah Merah kok gue ya Merah dikit ya udah Gue Begitu Lu gitu Ya udah mulai sembuh-sembuh dia Tapi ini asik Iya dong Asik Sambil minum Supaya chill Gue lagi ngontrol Jangan sampe gue curhat colongin ini Ya Allah Curhat sama kakaknya Gak ada masalah Iya kan Lagian juga kali gini Curhatnya adalah Lu menceritakan sesuatu yang mudah-mudahan Seperti gue bilang kan Sebagai orang tua kan kita harus belajar Belajar dari pengalaman orang lain Kesalahan orang lain gitu Hopefully kita tidak melakukan Kesalahan yang sama Tapi kita harus belajar dari pengalaman orang lain Makan ayamnya dulu kan Dorongannya nih dorongannya Anjir dorongannya Pakai dorongan lagi Anjir Oke kita makan dulu Tapi hebat loh Biasanya dorongannya kacangnya ayamnya Wah ada peningkatan Oh cocok karoke ya Cocok karoke loh dia Dorongannya pakai kacang Iya lu pusing lu bener Hahaha Betul Lu bawa 4% Enggak padahal biasanya Sampai 4 botol loh Kayak keman Frank berapa tuh Jokil Lu bawa 4% sih nih 4,8 ya Berasa 17 tau gak 4,8 ya Berasa 17 tau gak 4,8 Kan langsung diterima pastinya Lu juga tau kan Iya Hahaha Ya iyalah Makanya kan gua komunikasi doa sama ibunya Iya that's what It takes process pasti dong Untuk bisa Mencuri hatinya kembali Tapi Apa yang lu pengen ngomong ke Fas Pertama Fas maafin Deddy Itu pasti ya Yang kedua Aku bangga sama dia Fas pertumbuhannya bagus banget Terus Bisa jadi anak yang soleh Gitu kan Lebih dari aku Ya Terus juga Yang terakhir ya Masih suka kentang goreng gak sih Ya Allah Nah dia tuh hobi banget makan kentang goreng Waktu dulu lo masih di barang-barang Dulu udah Kalo lewat Restoran fast food tuh pasti Kentang goreng dipesen itu Dan gua pengen ngajak deh Lu mau makan kentang goreng gimana sih Atau lu mau main apa sih Kan gua dulu suka banget kalo misalnya Smackdown-smackdownan Apa dia Berantem-beranteman Sampai sekarang netizen bilang Oh gila halu kali anak umur segitu Di ajarin berantem Nah menurut gua sih Engga sih Lucu-lucuan doang Lucu-lucuan doang Gimana netizen kan mikirnya Mungkin mereka mikirnya Gua ngajarin Gua ngajarin anak kecil Belai diri tuh di bawah Air terjun kayak di film Cina kali ya Gitu kan Makanya gua bilang halu Ya kan Yang paling di kangenin adalah Itu ya Ngajakin dia Kalo misalnya nanti Amat Allah diberikan kesempatan ya Apa Talisiraturahmi kamu sama Virus dan Sony bisa balik lagi And then si Fas bisa kamu ajak pergi Berduaan nih Lu mau ngajak kemana Fas? Ngajak makan ya Ajak makan Ajak makan Ajak makan Terserah ada yang mau makan dimana Dan gua pengen ngajak dia main Kayak misalnya main ketangkasan kayak di mall gitu ya Boleh nyebut merek Boleh dong Main timezone gitu kan Kan ada kecil suka gitu kan Dia main disitu gitu Terus juga Lebih banyak jalan-jalan sih Itu pun Si Jin Virus dan Sony Pasti Will you say sorry To your son? Minta maaf gak sama Ya pastilah Pasti 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 aku akan minta maaf sama dia Karena Aku tidak ada di dekat dia pada saat Dia membutuhkan kasih sayang Seorang ayah pada saat itu Itu Oh Hopefully ya Ayo dong Berjuang dong Oh pasti Harus berjuang Supaya one day Apa Fas tetap inget bahwa ada ayahnya juga Selain Sony tentunya Iya Ada Gali Yang pengen Menjadi orang yang lebih baik Betul Dan pilih temen juga hati-hati tuh Iya Pilih pacar pilih temen Semua deh kan Oh iya bener Kita tuh penting banget sih Setuju banget Ya kamu tau lagi viral kan si Fas sama Arti Ya iya 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 Ikutin lucu What do you think Kalau menurut aku sih ya Ya itu sebenernya sih kasih sayang-kasih sayang seorang teman sih anak kecil Iya iya lucu Cuma netizen pada membesar-besar kan Iya tapi jangan dianggap untuk jadi Oh ini kapal jangan dong Masih jauh Terlalu kecil Kayak misalnya anak kakak nih ya ketemu Iya Misalnya cewek nih ketemu cowok pasti Gendeng-gendeng tangan ini main yuk gitu Besti lah ya Iya 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 Karena cute sih maksudnya Lucu sama lucu Tapi ya maksudnya Jangan dianggap serius kan Jangan dianggap netizen semua dianggap serius gitu loh Tapi kalau misalnya Kan sekarang banyak banget tuh Oh di jodohin di jodohin masih jauh lah biarin lah Pas memilih untuk masalah cita-cita juga biarin lah aku kasih kebebasan kok Iya iya Kalau mencari pasangan hidup sekarang Lu menikah tuh Planning untuk menikah atau emang Udah lah enak aja lajang sendiri Ada sih planning untuk menikah Iya Yang jelas sih aku harus cari pasangan yang bener-bener mencintai aku apa adanya Mencintai dengan tulus Kan itu adalah yang penting Iya Kalau biasanya kan aku mencintai doang Dicintainya nggak gitu Maksudnya tidak menerima rasa cinta yang aku berikan full gitu kan Nah sekarang aku pengen nyari bener-bener orang yang Gue pengen sih ngerasain yang namanya dicintai itu seperti apa gitu Oh gitu? Iya Lu pengen ngerasa dicintain? Iya lah Emang dulu sama Barbie nggak dicintain lo? Dicintai? Tapi kan kalau misalnya dicintai bener-bener dicintai Gue kan nggak akan selesai di dalem gitu loh Keluar dulu baru selesai gitu kan Kenapa ngabarin lagi sama Barbie? Ah nggak lah udah lah Nama masih cinta tapi? Dulu ya Sekarang udah Udah biasa aja udah kayak temen biasa Kalau hidungnya baru loh Hah? Hidungnya baru Oh semua baru Tato-nya baru maksudnya Tato-nya baru Semuanya baru ya? Gue kan nggak tahu cuma pemerintahan hidungnya baru Oh wow Ke Sony Mavairus terakhir ketemu kapan? Ya pada saat di acara WOT Eh kalau Sony sebelum pelaporan Sebelum pelaporan aku masih ketemu sama Sony Disitu aku ngirimin surat untuk janjian ketemuan Sony juga dengan berbaik hati Mengajak aku ketemuan Kita ketemu di Kuningan pada saat itu Membericarakan masalah kasus Aku bilang sama Sony begini Son Gue minta maaf Dengan video yang kemarin yang dibikin Cuman aku bilang gini Aku tidak menuduh siapapun Tidak menjuruskan untuk siapapun pada saat itu Tapi aku mengakui aku salah Dan kesalahan aku ini dia digoreng media nih semua nih Aku cuman pengen ketemu langsung Gue bilang kita selesaikan masalah ini dengan baik Untuk menyambung suatu rahmi dengan baik Ya mohon tolong di kasih kabar ini kepada virus Aku bilang ya terlepas nanti ujung-ujungnya kita mau damai Itu bagus Tapi pada hari itu hari Sabtu Hari Minggu ada pelaporan gitu Oh jadi itu sebelum kamu masuk ya? Sebelum pelaporan justru Sebelum pelaporan Prost, Prost, Prost It's just an idea Kenapa sekarang Gali udah setelah keluar nih Why don't you go To virus house Ke rumahnya virus Minta maaf sama virus Dan sama keluarganya Maksudnya dateng aja Mau mereka cuek Mau mereka Mungkin mereka kan gak akan langsung Oh iya apa kabar pasti gak Tapi yaudah just take all the risk Dateng aja Yang penting gue niatnya pengen minta maaf Gue pengen punya istirahat rahmi yang baik sama ibu dari anak gue Why didn't you do that? Aku pernah melakukan itu Tapi sebelum kasus ya Waktu itu pernah dateng ke rumah Gitu kan Ternyata mereka gak ada gitu Lagi keluar gitu kan Lagi pergi Makanya kan Aku mau menjalani tali seraturahmi lewat Komunikasi yang baik itu Biar nanti kita janjian yuk Kita janjian dimana Tapi kamu mau? Pengen? Mau lah Apalagi mau ketemu anak Anak gue sebenernya gini Masalah aku sama virus sudah selesai Kamu pernah minta maaf gak sih sama Fahir? Directly ya Bukan cuma maksudnya Gue di interview Tapi have you ever Ngomong langsung Aku minta maaf ya Apapun yang kamu bilang gak pernah tertuju pada Fahir Tapi kan Orang mikirnya gitu kan Tapi kamu pernah Lewat DM Instagram aja Karena kan belum sempat ketemu Oh di DM? Kalau udah ketemu Fahirus mungkin Ketemu Fahirus juga Dan pada saat itu juga Aku acara di salah satu stasiun televisi Yang berharap pada saat itu ketemu Sony Gak pernah ketemu gitu loh Kalau ketemu sih Lebih enak disitu Bisa ngobrol Ya kan Bisa Apa Mencurahkan apa yang aku ingin katakan Mungkin mudah-mudahan Ada kesempatan ketemu Ya kita ketemu rame-rame gitu Pengen istri yang seperti apa nih? Sebenernya nih? Kalau boleh minta sama Allah Pengen istri seperti apa? Eh Istri yang bener-bener mencintai aku Memahami aku Iya Terus juga Menerima keadaanku Dengan apa adanya Maksudnya gini Aku kan tetep berusaha Tapi kan Dalam artian gini Gue kan fabric figure nih Yang pertama Jangan cemburuan dong Oh Kalau misalnya gue lagi kerja Emang Barbie cemburuan? Iya Dia dulu ya kerja ya berdua ya Dia si Barbie shooting Dia tuh baik loh Dia ngontenin Nemenin Megang tasnya Barbie Wah luar biasa setia banget kata gue Eh Taunya abis itu Selesai Selesai Terus juga harus mendukung karir gue juga gitu loh Oke iya dong Itu penting kan Itu doang sih Iya Pengen punya anak lagi gak? Pengen gak? Maksudnya kan lu tadi ngerasa Gue failed nih gagal Ada hal-hal yang gue Tidak hadir dalam kehidupan fast Kalo punya anak lagi kan Lu berarti punya second chance Untuk bisa hadir Di momen kemasan anak ini Pengen gak? Pengen dong Karena kan Gue baru bangga gak? Boleh dong Gue bibit unggul anak gue juga bagus gitu Memang anda ganteng Tapi kan tergantung istri anda juga Iya Ya kan boleh dong Iya Boleh Tapi kan semua tergantung yang Iya Iya Betul Gak tapi sebenernya fast tuh mirip loh sama dia Cuma lebih putih ya Iya gak sih? Hah? Fast tuh mirip kamu tapi lebih putih Iya Lebih putih Karena gue sekarang itu teman sih Oh tadi kamu sebenernya putih? Putih Oh iya iya Jadi pengen lagi ya Pengen maksudnya mengulang masa-masa Pengen punya anak lagi Pengen Ngajarin lagi Makan ngajakin makan kentang goreng lagi Gitu ya Iya gitu kan Seru banget sih Sampai umur 3 tahun tuh seru banget gitu loh Iya Pertama kali ngelihat dia jalan Pertama kali ngelihat dia makan selain asih gitu kan Makan pisang Karena kan pas itu Umur 6 bulan baru Empasi Sebelumnya kan asih terus Oh Jadi gue nyaksiin gitu Lu ngelihat ya Berarti lu lihat dong Bagaimana perjuangan virus sebagai ibu untuk Memberi asih kepada Oh iya Justru Ngelihat banget dimana Pada saat itu Virus itu Apa Dia tuh punya Apa namanya Mual terus Iya Yang paling pusing kita harus menebak Dia mau makan apa Gitu Udah tebak-tebak buah si Mangis Mau makan ini gak mau Mau makan ini gak mau Namanya orang hamil ya Terus mau makan apa Ya tebak dong Apalagi nih Itu kan sembuh ya Kayak gitu ya kan So Kemarin tuh sebenernya kamu ngerasa Ada kegagalan Untuk menjadi ayah yang hadir dalam hidupnya Fas ya Iya pada saat itu Iya Tapi Sudahlah itu masa lalu Dan gue sekarang lagi bangun diri gue sendiri Lewat program gue yang mau gue bikin Yang kan di media sosial gue Nah disitu gue nunjukin gue punya karya lagi Dan dari karya itulah gue Akan menjadi orang yang lebih baik lagi Dan menjadi ayah yang baik buat Fas Prost That's the spirit Gitu dong Terang Tapi lu sekarang podcast Ngomongnya lebih teratur ya Iya Ngevlog lebih teratur Trauma lu ya Iya dong Iya kan maksudnya sekarang lu lebih Lebih tau apa yang lu omongin Pelan-pelan gitu lu pikirin Walaupun lu lagi minum Itu yang lu Iya kan Iya Tapi kalau If you could Turn back the time Bisa puter waktu lagi Lu gak akan rubah apa yang terjadi kemarin Kalau balik-kalik sebelumnya Iya Ya Sebisa mungkin ya Gue gak akan jauh dari anak gue sih Itu yang Kalau misalnya masalah gue sama virus Ya sudah gitu ya kan Gak bisa di ini-ini kan Iya Namanya seorang suami dengan istri kan Pasti ada Ada berpisah atau nggak Iya Tapi kalau sama anak nggak Mungkin disitu gue lebih Yang pertama Lebih Cari pergaulan yang lebih baik lagi Yang kedua Konsen dengan karir gue pada saat itu Yang ketiga Cari pasangan yang lebih baik lagi Yang lebih baik lagi Nextnya Tadi lu bilang lu lagi membangun image baru Karir baru dan segala macem Lu pengen masyarakat ini kan Setelah kemarin kan Taunya Wah Gali tuh begini-begini-begini Banyak lah pasti Omongan netizen gitu Lu pengen sekarang netizen itu Mengenal Gali yang baru Yang kemarin sudah mempertanggungjawabkan Kesalahannya Gali yang kayak apa Yang lu pengen masyarakat kenal Gue sih sekarang lagi mencoba untuk menjadi seorang komedian Walaupun nggak lucu Oh wow Enggak sih Lucu juga sih Kalau menurut keluarga gue Jangan dong please kerjaan Kerjaan Orang-orang kayak gue tuh makin berkurang Li Aduh ya ampun Pengen jadi komedi Yang lain aja Li Emang kenapa Tetap aja acting aja dah Li Cinetron aja dah Li Cinetron tapi komedi Oh iya iya Oke oke Karena gue kemarin dapet Cinetron komedi tuh Menyenangkan banget Gitu Karena gini Gue nggak usah capek untuk nangis Gitu kan Oh biasanya kan nangis-nangis Ya nangis Emosi kan capek banget Tapi kalau komedi tuh Improv aja enak gitu Adegan lucu aja enak gitu kan Tapi by script Gitu loh Oke Kalau kemarin dari antara Lu tuh baca nggak sih Pada saat kemarin tuh Komen-komen netizen tuh Lu turn off atau lu baca? Kalau gue sih lebih suka balesin DM ya Oh penjahat DM juga say Gak pernah nge-like tapi masuk ke DM Wah penjahat juga nih cowok Jadi orang Orang tuh nge-DM DM lebih parah loh dibanding Oh saya tahu itu pros dulu dong Tapi setelah gue bales satu-satu ya Gue ngakuin ya Misalnya Tobat nugal Terus ada juga yang Apa yang paling jahat? Yang paling jahat yang lu ingat? Komentar Nyesel nggak? Nyesel nggak tuh? Gitu Oh iya iya Ya kayak gitu kan Kayak tiktok gitu Iya 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 Terus gue bilang iya saya menyesal Iya Doakan saya menjadi proby Ande yang lebih baik lagi Menjadi ayah bertanggung jawab buat anak saya Baru berubah dia Ih kakak Senang banget aku dibales Nggak nyangka Ya ternyata aku ngefans Sebenernya pengen menarik perhatian ya Syai Tapi disitulah mulai gue balesin satu-satu Ada berapa ada seribuan itu Tapi gue semenjak gue bebas tuh gue balesin satu-satu Dan itu berbalik Justru berbalik untuk Untuk jadi istilahnya Jadi fans gue yang belain gue juga Tapi kalo di komentar gue gak bisa bales-bales Iya kalo kalo di main tak satu Banyak lagi Banyak lagi Mendingan Mendingan DM aja Iya iya Tapi sebetulnya tipe cewek lo tuh fisik yang kayak apa sih Karena gue terakhir ketemu lo itu pacar lo itu Ya itu sepupu lo ya kalo yang salah ya Sporty Terus Barbie modelannya kan Gimana ya ngomongnya Maksudnya kan Maksudnya kan To the max sosialita gitu kan Bu Barbie Glowing gitu Glowing Glowing-glowing skincare gitu Tapi sebenernya jadi What type of a woman Yang bisa bikin galegin anjir tuh attract Yang jelas sih Fisik ya Jangan lo bilang kalo baik apa itu kan setelah kita besoknya Fisik lo suka yang gimana sih Emang Barbie lo tipe lo ya Harus putih harus yang gitu Iya sih Gue gak mau ngomongin itu ah Entah gue masuk lagi gitu kan kalo ngomongin Jadi Kok itu kan baik loh Iya baik Maksudnya kalo kita ngomongin fisik gitu kan Nah Iya itu baik Emang jahat lo Kan gue bilang yang glowing Ya kan Sosialita Iya maksudnya Sedangkan yang pacar lo kemarin itu kan Kayaknya cuek Apa namanya karateka ya Taekwondo Nah kan beda banget Sedangkan kalo si Barbie kan Sosialita gitu loh Kalo gue sih yang pertama Harus lebih muda dibanding gue itu Oh Barbie lebih tua bukan Iya Oh Gue lagi ngejaga yang lebih muda Oh Ini anak Parno say Aku tuh podcast Engga gak percaya Gue gak akan ngejalekin orang Sekalanya engga Dan Barbie is my friend Everybody is my friend Engga maksud gue gini Berarti tipe lo tuh selalu berubah-ubah banget Karena orang kadang misalnya gue nih li Kalo gue tuh kan laki-laki gue Laki-laki gue Engga maksudnya gue tuh selalu suka Yang botak gitu ya Botak Jadi ketemu kalo yang botak Ngelatin aja gitu Kalo lo tuh sebenernya tipenya gimana Apakah suka yang putih Yang sosialita gayanya Atau yang cuek sporty gitu Yang jelas sih harus Rambutnya panjang Terus juga tinggi Kalo sekarang ada kriteria usianya lebih muda Gitu aja sih Waduh temen gue Tinggi rambut panjang Lebih tua Oke Eh masih kontek apa Barbie? Iya Buat bulan kemarin Sekali-sekali ya Tapi satu hal ya Kalo gue ya pribadi nih Sebagai temen si Barbie Yang gue salut dari Barbie tuh adalah Dia itu Apa Maju terus pantang mundur Itu yang gue salut dari dia Maksudnya kadang-kadang Kayak gue kemarin nge-vlog sama dia ya Terus Ngobrol sama dia gitu Kayak kadang-kadang misalnya Di acara-acara TV Ada yang ngomongnya kan Ada kadang-kadang ketus gitu sama dia Atau Atau kayak nginyir lah sama dia Gak enak gitu Tapi anak itu gak pernah bawa ke hati Gitu loh Jadi dia diomongin apa Gak baper That's the word Iya gak sih? Iya kan Gak baperan kan anaknya gitu loh Jadi apa aja dia mau diapa 6 orang Maju terus pantang mundur Yang penting Kalo ke Amerika 8 jam Kalo dia Itu semi teleport kali ya Semi teleport ya Nek Iya iya Kalo kata Kamu pake bisnis dia Iya kalo bisnis kan Nyampe duluan kata dia kan Tapi kalo misalnya Barbie ngajakin kamu balik lagi Enggak deh Udah pernah nyoba soalnya Udah Masih udah pernah bareng gitu Iya Gue bener Gue harus bener ini kata-katanya Bener dong udah pernah nyoba Kemarin juga gue begini gak dibenerin selesai Jadi bareng gitu loh Udah pernah nyoba Udah pernah nyoba untuk Dengan hubungannya Harus dipanjangin Ini kadang-kadang mancingnya Bukan nyoba baju Oh my god Udah pernah nyoba untuk pacaran And it didn't work Iya kan? Lo harus bikin pano ya Eh Lo hubungan baik gak sih sama Barbie? Baik baik Udah ambil-ambil handphone gue sini Telepon dulu Barbie Telepon Wey handphone gue dong Ambil telepon dulu Barbie Dia emang seru Hei Barbie woy Telepon telepon sini Iya dong say hi dulu sama Barbie Kemarin gue sama Bang Hotman Telepon dia juga Kan dia lagi abis ke Kerampokan gitu ya kan Telepon ya Coba Lagi 15 lagi ngomongnya apa? Enggak lah Enggak dong Karena kita gak bahas kita doang aja Wah Gak ada signal cuy Alhamdulillah Yang kita Pertanyaan selanjutnya Iya Oh iya gak ada signal beneran Oh iya Emang Tuhan gak ngejin Eh The first thing Pada saat kamu keluar bebas kemana Apa yang pertama kali kamu lakuin? Yang pertama Pasti pulang Pulang ketemu mama Gitu kan Temu mama Nyalamin mama Plukin mama Terus ngajak mama main Ngajak mama jalan Di garut itu sih That's good Baguslah Emang harus balik ke orang tua ya Li Biar gimana pun juga Kamu tapi sedih gak ngeliat mama Waktu kemarin kamu masuk Hancur dong pasti hatinya Oh sedih banget Hancur Sampai mama bilang Ah kenapa ah Bisa begini ah Terus aku bilang Ya ma namanya Juga cobaan harus bagaimana Mungkin ini jalan saya Cuman Tapi yang benar Gue Kenapa gue pada saat itu Langsung ketemu orang tua Kalau orang lain kan Ke laut Buang siap Buang siap Temen gue buang siap 5 kali masuk lagi Masuk lagi Gak tapi gue setuju Lo tau gak Boleh cerita ya Boleh Jadi waktu gue keluar nih Gue dikasih tau sama temen gue Iya Lo kalo keluar pintu gerbang itu Jalan mundur Bener lo gue jalan mundur Oh supaya jangan sampai balik lagi Iya Tapi pas begitu gue di luar Gue tanya sama temen gue Itu yang nyaranin gue jalan mundur Bagus sekali udah 5 kali gak Jadi ternyata jalan mundur Jadi semua itu Bohong gitu Buka lagi dong Buka lagi dong Jadi kalo menurut gue itu Semua dari sikap kita selanjutnya Ternyata Mau jalan mundur Mau jalan ngesot Kalau kelakuan lo ngaco lo masuk lagi coy Ya iyalah Sampai Sampai di sipirnya bilang begini Brogi dong Girl Udah Nunggu aja di kantin gak ya Tapi kantinnya di dalem Iya Nah kata temen gue Kalo udah keluar gerbang Jangan masuk lagi Gue panas-panasan tuh Elah di luar di Cipinang Gue begini Aja nungguin jemputan Karena gue gak mau masuk lagi Iya bener-bener Gak tapi bener What you did itu menurut gue bener banget Emang lo harus ke orang tua Minta maaf Minta doa orang tua Itu yang terbaik sih menurut gue Betul Pacar lo sekarang dari dunia artis apa gak? Cieee Yang jelasnya lebih muda Dan dia di luar kota Oh di luar kota Tapi bukan dalam dunia artis Bukan artis juga Entertainment juga gak? Iya Iya Belum maen Gue tuh penasaran deh Pengen lakukan si Barbie Bener-bener deh coy Bu Barbie tuh Tuh ada aja ya Ada aja Bu Barbie cantik Sayangku Gimana sayang? Baru landing dari Singapura Baru pulang Landing dari Singapura Hahaha Gaya lo Nih ada mantan pacar lo tuh Woi Halo Ayo ada Gali Hei sehat Hai Nih kok langsung ke aku gitu sih Say hi dong Hah Apa? Say hi dong mantan pacar Hai 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 Gali ngumpul lagi Gimana udah pulang Oh iya dong Bang senang Eh Gali katanya mau balik sama lo Lo mau gak balik sama dia Gajah dibalikan Lo udah punya pacar sekarang Cong? Siapanya? Lo udah punya pacar? Lo Gue gak punya pacar Gak punya Mau gak balikan Gak punya pacar makanya Dari maret udah ngapun terus Oh 2 minggu Wow Naik bisnis apa naik ekonomi? Gak punya pacar Oh Aku naiknya tuh yang di pilotnya Oh Oh Cianci Ya udah udah Gila pilot Lebih cepet lagi Nyampenya Cuma 20 menit nyampe loh Astaga Luar biasa anda Yaudah nih Mantan pacar Cuma pengen say hi Katanya pengen silaturahmi Oh Hai Selamat menjadikan ibadah puasa ya Puasa ya Eh bukan bukan Hai Mau ngajak bukber Katanya mau ngajak bukber Oh iya iya Kita belum ada bukberan tuh Sampai sekarang Oh iya 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 Aku mau tinju Apa? Mau tinju tangan 12 Juni Oh iya Apa siapa lu tinju? Gue mau lawan Irma Wow Lawan Irma Darma Wangsa Mengep lu ntar lu Ditonjokin lu Hidung bengkok gak? Hei hidung bengkok tuh Hei lu bukan gue yang ngomong Hahaha Ditanya Nanti kalo tinju hidungnya bengkok tuh Kata dia Iya pindah ke belakang ya Oh pindah ke belakang Kan Udah gue bilang kan Kata hidungnya pindah Masih mau gak kalo hidung aku pindah? Mau bang temen pasti Cantik nanti kapan-kapan gue undang ya Kesini ya Siap Siap sayang sehat-sehat ya Sukses Sukses Dadah Astaga Oke Next lanjut Oke puras dulu dong Minum dong Minum dong Abis telepon kayaknya nambah lagi gue Nambah lagi Apa yang bikin lo ngeluh dalam hidup nih? Keuangan sekarang mengeluh gak? Apa keuangan udah stabil sekarang? Bertahap sih alhamdulillah Bertahap udah mulai pekerjaan Sejak gue udah punya manager sekarang kemarin kan gue sendiri kan Oh sendirian Iya Endorsan-endorsan mulai masuk? Iya ada masuk Iya Jadi maksudnya dengan kasus yang kemarin pelan-pelan udah mulai agak Masyarakat mulai menerima lagi dong Lee Iya Iya seperti itu alhamdulillah Apalagi sekarang kan prokes gak tau ketetat ya Iya Jadi MC aku udah jalan Oh ngemc juga Oh iya dong pasti Ngemc, komedian Wah kerjaan gue abis lama-lama Enggalah Beda jempat Wah gue ngantornya di proste kalo gitu gila Abis semua coy Soalnya kemarin sempet gue ngantor ya di belakang meja Iya iya gak bisa pasti lo ya Cannot lah Iya lah Itu kan entertainment pasti bisanya ya kan Masih gimana ya Di komputer tiap hari gitu kan ngeliatin Susah ya Ya kan Apalagi ngetik Kayaknya gak ngabar Apalagi buka bokep lo Enggak Eh Sekarang gak bisa Gak boleh Hah? Tapi gue bayang PPN Tapi gue bayang PPN Tapi bener gitu Bisa masih bisa Itu kan Pasti ada jari-jarinya tuh ngacau loh emang Oke Untuk orang yang pernah terpuruk seperti kamu Yang membuat kesalahan besar Harus menanggung resiko terpuruk Apa yang lu bisa share yang bisa bikin bangkit lagi? Yang satu Yang pertama gini Jangan menyerah dengan kehidupan Yang kedua anggap itu semua sebagai cobaan dan bersyukur Ya Menerima cobaan itu dan menjalaninya dengan baik Itu aja sih Itu yang membuat kamu bisa Dan itu ya Yang bikin lo Cobaan juga harus kita harus bersyukur Bersyukurnya begini Ya Allah cobaan ini bersyukur nih Sekarang Gue diingatkan pada hari ini Jangan sampai gue gak diingatkan Menatambah dosa Atau diingatkan nanti Pas kita gak bisa nebus Betul Betul Termasuk tadi kamu bilang ya Pas saat kamu masuk penjara Kamu justru bersyukur ya Mungkin kalo lo gak masuk Lo akan lebih parah tadi lo bilang Lebih parah Lebih parah Jadi dalam cobaan pun lo berusaha untuk bersyukur sama Allah Betul Nice Arti komitmen di mata seorang Gali Ginanjar Karena kan komitmen pertama Akhirnya Bercerai Nextnya pengennya terakhir dong Menikah dong Apa sih arti komitmen buat Gali? Arti komitmen adalah Yang pertama Saling memahami dan saling percaya Itu aja sih Memahami dan saling Percaya Percaya Sebenarnya ya Baik kita langsung akan mengenal lebih dalam lagi seorang Gali Ginanjar Karena Gali langsung boleh jawab pertanyaan aku Dengan secepat mungkin Satu kata aja Let's pros first Pros Minum dulu dong Ayo dong Battle up Zip Hmm Hmm Indonesia punya segalanya Orang-orang baik di seluruh penjurnya Warna yang kaya sensasi Sampai cerita penuh kejutan Yang gak ada habisnya Karena Indonesia punya segalanya Kita harus bangga Dengan karya lokal kita Seperti beer lokal yang diolah dengan kualitas internasional Saatnya menjadi Indonesia sebetulnya dengan Cross Pilsner Indonesia punya Parah nih Merah mukanya coy Ini gue hari ini agak mabok kenapa ya Tahu nih ya Dokongannya bagus masalahnya Sean anaknya Pak Ahok Minumnya kuat masih muda kan Frank juga kuat ya Wah gak mabok mabok Ini hari ini mabok loh Barang bagus Barangnya pros banget Bagus ya Sat Oke kita makan satu lagi Yuk makan sambil makan sambil makan Silahkan Dorongannya dorongannya Sampai gue dari ini Dada aja tuh Kiring gue Untuk gak kemakan Spaghetti Spaghetti nya ya Li mau spaghetti gak Li Please Li ambil Ini lah bedanya orang Amerika Cina sama Indonesia Eh lu tadi mau ngambil gini Orang Amerika makan mie ya Spaghetti pake garpu Indonesia pake nasi Pake nasi Iya itu Gak usah ngimeng Bapak Bapak makan merah mukanya Oke Makan and then kita battle up Oke let's go Masuk lo kalah perempuan Gila lo BATTLE UP Let's go Everybody Biasanya gue ditantang Aduh lu dikit banget dikit banget Sekarang gue nantang dia Ya battle up let's go Abisin Cross Wuuuuh Oh Eh karaoke yuk Ya bukan sebarbie gue sih ikat Tapi gue liat muka-muka yang suka di karaoke sih Gak maksudnya temen-temen gue Muka-muka gitu Gak apa-apa Engga Satu kata untuk seorang Gali Gin Anjar Ya Oh buat gue Gue ngomong sendiri Keren udah Keren Apa yang orang belum tau mengenai lo? Sifat hasil gue Sifat hasil lo apa? Baik Baik What the freak Apa makna pernikahan untuk seorang Gali Gin Anjar? Sakral dan penting Sakral Apa hal yang lo pengenin banget dalam hidup lo tapi belum kesampaian? Apa ya? Apa? Eh Punya usaha lagi Amin Hubungan ayah dan anak seperti apa yang Gali harapkan? Layaknya pertemanan yang baik Jadi kayak besti sama anak ya That's nice Berapa besar pengaruh teman-teman buat pergaulan di karakternya seorang Gali Gin Anjar? 90% Wow Ouch Guys Listen 90% Pertemanan tuh membentuk karakter kita Gali Gin Anjar ada seorang extrovert atau introvert? Introvert Introvert Kapan titik Tapi Gak kayak ini gue extrovert nih Luar semua Kapan titik terpuruk dalam hidup lo? Penjara kemarin lah ya 2019 Pasti Paling takut kalo King Vaz kenapa? Gak kenal gue lagi Oh You have to do something Promise me ya Promise me Okay? You do anything untuk bisa bikin anak itu Bisa tau bahwa ada ayahnya yang mengasihi dia Ayahnya mau berubah You do anything You have to Man up Okay? Gali sekarang pengen apa? Apa sih yang lo pengenin? Cek in Gue telepon nih Lo pengen ketemu anak gue itu aja Oh my god Oh my god Atas bawah? Apanya? Ya tau atas bawah Mungkin semua anak gue Di atas Atas aja atas Depan belakang Di depan lah Ini apa sih Maksudnya kamu duduk di mobil What do you think about? Next Let's go Ke egoisan salah satu pihak dalam hubungan Yes or no? Ya Setuju ya? Bener setuju Next Pernikahan usia muda Yes or no? Iya Karena gue ngalamin kan 24 gue nikah Tapi you agree atau nggak? Enggak Enggak Lebih baik di usianya Mojek kuat pak Ya lebih baik di usianya matang 27-28 lah ya Matang 27-28 Next Dunia artis kebanyakan kawin cereng Wah saya nggak bisa jawab ya Tangkota kabur Shay Lu Iya sih gue udah dua kali Hah? Dua kali? Kok dua kali sih lu? Dia kan sama Why? Abis apa sih kamu jawab lagi? Dia yang tadi telepon Loh? Lu sama Barbie kawin? Iya kan? What the fuck? Oh my god Oh I don't know Gue pikir lu cuma pacaran Ya udah satu aja dah Gak diakuin Sorry gue nggak tau Anak lebih dekat dengan orang tua sambung Yes or no? Enggak ada masalah ya Enggak ada masalah Percaya nggak sifat pasangan yang akan berubah sering dengan berjalannya waktu? Percaya? Percaya Gue setuju sih Karena manusia tuh berubah bener gak Zili? Gue Cowok yang bucin dengan pasangan Iya Lu bucin lu Lu ngangkatin tasnya dia lu Lu videoin dia Lu bucin lu Lu dimarahin lu sebelum ke rumah Pasangan settingan untuk menaikkan popularitas? Enggak Enggak Oke Alright Dan selesai itu saja Oke last 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 Pertanyaan gue Pesan kamu untuk para ayah di luar sana I know you made a mistake Tapi gak ada orang yang sempurna Right? Dan aku seneng kamu pengen Berusaha menjadi ayah yang lebih baik A good a better person Menjadi orang yang lebih baik Tapi pesan kamu apa untuk ayah-ayah di luar sana? Jangan egois menjadi seorang ayah Dan jadikan Anak kamu sebagai teman kamu Karena itu lebih asik Oh nice Udah abis 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 Thank you guys for watching Again gak ada orang yang sempurna Karena kita hanya bisa belajar dari kesalahan orang lain Right? It's only because i have a different scene Karena hanya karena aku punya dosa yang berbeda dengan Gali I don't have any right Gak punya hak untuk bisa ngejudge orang lain Ya karena kita punya dosa yang berbeda Anyway thank you so much Gali untuk sharing Mudah-mudahan Apa yang baik dari Gali lo boleh ambil Apa yang gak baik jangan dipiru Okay? Thank you so much untuk Atlas Dine and Drink Pastai Indah Kapuk Thank you thank you thank you Terima kasih Cross Don't forget good people like video ini Comment ya Tapi jangan jahat jahat kalau komen Kasian mentalnya terkena mental Udah kuat gue udah kuat Udah kuat Dan kasih tau kita siapa pilihan tamu berikutnya Yang kalian pengen banget Share langsung Dan jangan lupa subscribe channel Prost Club TV Prost Beer Dan follow juga at Prost Club TV dan Prost Beer Alright? Prost Club TV sekarang juga punya TikTok Dan sekarang mereka udah hadir di Spotify So good people please follow Don't forget Prost Indonesia punya good people dan kuliner I'll see you again on the next broadcast Bye! Bye! Prost!